Ini kok, wah Bune, Bune Ini tak nguh anu toh Kok nguh ngoncai sarini toh Bune Nah ini kita lihat dulu voltasenya ada berapa 10,8 Loh, ini toh guys yang mau dipasang Ini saya sudah menyepakkan multimeter Untuk ngukur voltasenya Alhamdulillahirrohbilalamin guys Sudah datang paketan saya Ini dia, tadi ada suara Tok, tok, tok Wah Ya Paket mas Lari kebetan, cep guys Wah mantap sekali Paketan saya sudah datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian sehat selalu ya guys Langsung saya unboxing aja Itu nge suwek ya Di suwek, itu nge kelupas Jadi ini, wow ada plastiknya Ini yang akan saya pakai Kabel untuk panel surya 10 meter Ini 10 meter, ini 10 meter Untuk yang ini Belakang saya Nah itu guys Yang agak lebar nih guys Belakang ini Jadi nanti akan dipasangkan Di sistem PLTS saya Yang sudah terpasang dengan baterai 3S Yaitu 17 ampere Hour Hour itu kuda ya guys Hour sedeng Nah Sekarang saya pengen ngelupas Ini ukurannya 2,5 milimeter Kali Ya kali satu Ini kok Wah Bune, bune Ini Tok nguh anu toh Tok nguh Ngoncai sarini toh bune Oh lah Sek, sek, sek Wah Kena sarimi Kali nganggu Bune Jangan wawis Kena sarimi Ini guntingku tau Ternyata ini guntingnya Mbak wedok mas guys Sek, sek Ini Merknya itu Perdana guys 2,5 milimeter Kok 2,5 milimeternya Ngirit ya Beda sama 2,5 milimeternya Eterna guys Saya itu punya Yang 2,5 milimeternya Eterna Nah Ini guys Eterna nih guys Ternyata Beda guys Ketebelannya Beda banget guys ya Yang Eterna Yang panjang ya Nah Jadi ini Perdananya Rada Ngirit Ini Nah Ini guys Harusnya udah cukup Dari panel surya Sampai ke bawah Yaudah lah Gak apa-apa Saya gak Mementingin efisiensi Untuk PLTS Yang ini Yang penting Lampu saya bisa nyala Kalau Dibutuhkan Karena Nyalanya Lampunya manual guys Seperti itu Langsung Ini juga Akan saya Soldir saja dulu Loh Ini Toges Yang mau Dipasang Ini Dipasang Dulu Nah ini Yang Eterna nih Lebih tebel Daripada Yang Perdana Eh kok Perdana Ya tadi Perdana ya Merknya Nah Tak Tak kurupkan Dulu guys Tak kurupkan Dulu Ini panel Surianya Itu Lepasan Dari Lampu PJU Lampu PJU Jadi Speknya Ini 6V Ya guys 6V Tapi VOC nya Ini kan VMP VOC nya Itu bisa Lebih Ya Kurang lebih ya Sampai 8V Gitu ya Up to 8V Ya Cuman Jarang Kalau sampai 8V Tertinggi Kemarin Saya coba Itu Karena Ini di Seri 2 Di seri 2 Ini bisa Sampai 15V Jadi Seperti itu Dan Satu ini 25WP 25WP Arusnya 4,15A Jadi Karena Ada 2 Nanti Di seri Jadi Ya Sekitar 50WP 25 Tambah 25 Lalu Nah Kabelnya Ini Beda ya Guys Mereknya Ini Dari Fisiknya Besar Yang Ini Besar Yang Eterna Ya Tapi Gak Papalah Yang Penting Bisa Turun Ke Bawah Untuk Menghidupi Sistem PLTS Saya Oke Semoga Nanti Tidak Drop Polotech Dan Karena Niat Saya Gak Pakai SCC Jadi Ini Kabel Minus Sudah Terhubung Di Minus Dan Ini Kabel Plus Masuk Ke Minus Panel Suria Satunya Lalu Plus Panel Suria Terhubung Ke Kabel Plus Jadi Plus Minus Ini Jadi Di Seri Terhubung Saya Saya Akan Naikkan Dulu Pendaki Gunung Lewat Di Lembah Wah Mantap Sekali Wah Panasnya Juga Oke Nah Ini Untuk Sementara Nanti Saya Letak Di Atas Sini Dulu Aja Guys Karena Saya Tidak Punya Ondo Diseng Dulu Besok Biar Saya Rubah Di Atas Degdakan Panasnya Guys Panas Sekali Biar Bisa Langsung Ngecek Voltase Ke Bawah Biar Nggak Keburu Sore Mataharinya Nanti Angslop Ya Jadi Seperti Seperti Ini Dulu Sementara Jangan Jadi Sementahun Lalu Disini Ini Jajaran Sama Kabel Indihome Oke Ini Saya Sudah Menyepakkan Multimeter Untuk Mengukur Voltasenya Dapat Berapa Kita Set Dulu Seperti Ini Dan Ujung Kabelnya Tadi Itu Ini Dia Guys Ya Wow Dapat Berapa Volt Ini Sore Hari Sekitar Jam 3an Dapat 13,56 Wah Mantap Mantap Sekali Bisa Ngecas Ke 3s Tanpa SCC Nih guys Nggak Tahu Kalau Nggak Kena Panas Bisa Ngecas Nggak Kan Kalau Misalnya Nggak Panas Kan Drop Voltasenya Di bawahnya Lagi Ini Dia Sistem PLTS Buat Nyalain Lampu Yang Di sana Saklarnya Di sini Tak Cek Lakin Sana Nyala Itu Nyala Jadi Tadi Dari Mana Kabel Ini Guys Sudah Saya Isolasi Buat Sementara Dulu Nah Ini Kita Lihat Dulu Voltasenya Ada Berapa 10,8 Habis Ya 10,8 Volt Nah Ini Saya Colokkan Nanti Harusnya Naik Ya Celek Mengecas Nih Langsung 10,9 Nah Dia Sedang Ngecas Nih Mau Naik Ke 11V Alhamdulillah Sistem PLTS Saya Ini Sudah Ngecas Nanti Di Luar Video Tinggal Saya Rapih Rapihkan Gitu Ya Guys Yang Pasti Ini Sudah Bisa Untuk Dipakai Tanpa Kekurangan Listrik Pada Ini Kalau Kemarin Kan Buat Lampu Yang Disana Sama Buat Lampu Yang Disini Ini Kan Ketir Ketir Ya Karena Udah Empat Hari Enggak Dicas Dan Kemudian Karena Udah Mau Mati Ya Saya Chas Dulu Pakai Chas Chasan Seadanya Dulu Guys Pakai Chas Bur Cordless Dan Itu Pun Baru Naik Sedikit Nah Sekarang Ketambahan Ini Sudah Naik Berapa Nah Udah 11V Wah Lumayan Next Saya Update Pakai What Matter Buat Mengetahui Hasilnya Kurang Lebih Dapat Berapa Mungkin Diletak Disini Dulu Buat Video Video selanjutnya Buat Menganalisa Saja Setelah Setengah Jam Sudah Naik Jadi 11,1V Ya Sudah Terisi Jadi Kondisinya Biar Biarin Dululah Dua Hari Biar 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 Dan Disini Sebenernya Dibawah Sini Ini Juga Ada USB Nya Ada Port USB Nya Ini Kamera Saya Buat Ini Kenapa Ya Motor Kali Ini Nah Bisa Nyala Oke Gitu Dulu Yang Penting Sudah Bisa Nyala Thanks For watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.